Selamat pagi, Jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan memulai pekerjaan dan aktivitas kita, namun sediakanlah waktu sejenak untuk beribadah kepada Tuhan kita, kiranya segala pekerjaan kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku India KBP no. 701 ayat 1. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kiranya menyertai-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Kamis 29 April ini, diambil dari Kitab Wahyu Pasal 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sudara Jemaat yang diberkati Tuhan, kota Philadelphia adalah kota termuda di antara tujuh kota yang disebut dalam Kitab Wahyu. Kota ini dibangun oleh Raja Atalus II pada tahun 150 sebelum Masih. Atalus membangun kota itu untuk menyatakan kasihnya kepada Eumenes, sodara laki-lakinya. Karena itu, kota ini diberi nama Philadelphia dari kata bahasa Yunani yang berarti orang yang mengasihi sodara laki-lakinya. Yesus menyuruh 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 jemaat ini untuk memuji pekerjaan mereka. Ketaatan mereka kepada firman Tuhan dan keteguhan mereka untuk tidak menyangkal nama Kristus dalam penderitaan. Dia mendorong mereka tetap tekun dan bertahan di dalam penderitaan. Tuhan berjanji kepada mereka yang setia bahwa dia akan memelihara mereka dari kesukaran lebih besar yang akan terjadi. Sodara jemaat Tuhan, sesungguhnya jemaat piladilpia bukanlah jemaat yang besar dan kuat. Ungkapan kekuatanmu yang tidak seberapa menunjukkan bahwa sesungguhnya jemaat piladilpia adalah jemaat yang kecil. Baik dari segi jumlah maupun sumber daya lainnya. Tuhan menegaskan bahwa dialah yang memiliki otoritas tertinggi. Jadi walaupun kekuatan mereka terbatas, Tuhan yang akan menjadi pembela mereka. Kehidupan jemaat di piladilpia memberikan inspirasi bagi kehidupan gereja masa gini. Minoritas dengan banyak tekanan dari luar, tetapi gereja Tuhan harus memiliki komitmen untuk hidup menaati firman Tuhan dalam situasi apapun. Penderitaan yang datang justru merupakan ujian iman dan ketaatan kepada Tuhan. Mari tetap tikun dan setia kepadanya di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang kita alami. Saudara jemaat Tuhan, Natspirman Tuhan ini mengajak kita untuk memegang teguh iman dan pengharapan supaya jangan sampai kehilangan mahkotanya. Mempertahankan itu bukanlah hal yang mudah dan gampang, butuh perjuangan dan kegigihan. Rasul Paulus juga mengumpamakan perjalanan umat percaya sebagai atlet yang berlomba untuk meraih mahkota. Setiap kita adalah atlet-atlet yang sedang berjuang dalam sebuah kejuaraan iman. Berjuang berarti berusaha dengan penuh semangat dan tekat yang tinggi. Karena dalam kamus atlet tidak ada istilah bermalas-malasan atau ogah-ogahan saat berlatih atau bertanding. Nah sebagai atlet rohani, Rasul Paulus pun bertekad, Aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Sebagaimana kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai ayat 27. Mengapa demikian? Karena ia percaya ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mampu menyelesaikan perlombaan dengan baik sampai garis akhir. Setiap kemenangan pasti menghasilkan medali, piala atau mahkota. Alkitab dengan jelas menyatakan ada mahkota-mahkota yang disediakan Tuhan bagi orang percaya. Di antaranya mahkota abadi dapat kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Mahkota kemegahan dapat kita baca dalam 1 Thessalonica 2 ayat 19. Mahkota kehidupan boleh kita baca dalam Yakubus 1 ayat 12. Mahkota kebenaran dapat kita baca dalam 2 Timutius 4 ayat 8. Dan mahkota kemuliaan dapat kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 4. Ini adalah bukti betapa Tuhan sangat menghargai dan memperhatikan setiap orang yang percaya yang bekerja bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah senantiasa, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat Nats di atas menasehatkan agar kita terus berjuang dan jangan sampai goyah mempertahankan iman dan keselamatan yang telah kita terima. Jangan sampai kita menyerah di tengah jalan, melainkan berlarilah sedemikian rupa sampai menuju pinis atau garis akhir. Ingat, mempertahankan jauh lebih sulit daripada meraih atau mencarinya. Jadi, ketaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Dan layanilah Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Kita menyambut firman Tuhan kita bernyanyi dari Buku India KPP nomor 785 ayat 3. Buku India KPP nomor 785 ayat 3. Buku India KPP nomor 785 ayat 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Allah Bapak di dalam surga, mampukan kami Tuhan untuk tidak menyerah dan kalah oleh kuatnya arus gudaan dunia. Supaya kami setia sampai akhir dan tetap setia melakukan kehendak Bapak di surga. Sekalipun kami harus menderita, sekalipun kami harus menanggung banyak penderitaan. Tetapi kami memenangkannya dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bersama kami hingga tiba di garis akhir sehingga kami memperoleh makota kehidupan. Biarlah kami Tuhan jangan jatuh kepada kecenderungan mencari kesenangan duniawi, tetapi kami lebih mengutamakan makota kehidupan yang kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak dan persekutuan roh kudus, itulah yang menyertai kamu sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati.